Sosok bakal cawapres pendamping mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024 hingga kini masih menuaitan datanya. Pasalnya, Nasdem selaku partai pengusung Anies Baswedan tak kunjung memberikan nama. Saat disinggung hal ini, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim memastikan partainya sudah mengantongi nama yang akan diusulkan ke bakal koalisinya Partai Demokrat dan PKS. Namun begitu Taslim enggan membocorkan siapa nama itu. Ia hanya meyakini sosok tersebut mampu mendongkrak elektabilitas di Pilpres 2024 serta kompatibel dengan Anies Baswedan. Sebelumnya Nasdaq menyatakan telah menggelar pertemuan dengan Partai Demokrat dan PKS untuk membahas sosok bakal cawapres pada Jumat 21 Oktober 2022. Namun hingga kini penjajakan koalisi ketiga partol belum menemukan titik temu. Partai Demokrat nampak ingin mendorong ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk mendampingi Anies. Sementara PKS pendukung mantan gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Di sisi lain, Partai Nasdaq menyarankan agar bakal cawapres pendamping Anies tidak berasal dari kader kedua parpol. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!